Halo adik-adik, selamat datang di channel ini, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang geril, penyu dan laba-laba, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Gorilla adalah hewan primata terbesar dan terkuat di dunia. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berotot, dengan lengan yang panjang dan kuat. Gorilla jantan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 1,8 meter dan berat lebih dari 200 kilogram. Sedangkan gorilla betina biasanya hanya setengah dari ukuran jantan. Gorilla adalah hewan yang cerdas dan dapat menggunakan alat. Sebagai contoh, gorilla dapat membuat tongkat untuk mengukur kedalaman sungai dan membantu mereka melewati sungai dengan aman. Meskipun gorilla terlihat menakutkan karena ukurannya yang besar dan ototnya yang kuat, mereka sebenarnya adalah hewan yang lembut dan pemalu. Mereka biasanya hanya menyerang jika merasa terancam atau untuk mempertahankan kelompok mereka. Gorilla dapat berbicara satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat. Mereka dapat menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah untuk mengekspresikan perasaan mereka, seperti kebahagiaan, kemarahan, atau ketakutan. Gorilla dapat hidup hingga usia 40-50 tahun di alam liar. Namun, di penangkaran, mereka dapat hidup hingga usia 60 tahun. Tahukah kamu, gorilla memiliki jaringan sosial yang kompleks dan hidup dalam kelompok-kelompok keluarga yang disebut harem. Kelompok ini terdiri dari satu jantan dewasa dan beberapa betina serta anak-anak mereka. Gorilla hidup di hutan hujan tropis Afrika dan terbagi menjadi dua spesies yaitu gorilla timur dan gorilla barat. Gorilla timur memiliki tubuh yang lebih besar daripada gorilla barat, dengan rambut yang lebih tebal dan coklat kehitaman. Gorilla adalah hewan herbivora, dan makanan utama mereka adalah buah-buahan, daun, dan batang pohon. Penyu adalah hewan reptil yang hidup di laut dan memiliki ciri khas berupa cangkang yang keras dan berbentuk seperti perisai. Penyu memiliki kepala yang besar dengan paruh yang kuat, serta kaki dan kuku yang didesain khusus untuk berenang di air. Ada tujuh jenis penyu yang diakui secara internasional, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu pipih, penyu karet, penyu hijau kecil, dan penyu kemstridly. Penyu adalah hewan yang memiliki usia hidup yang sangat panjang. Beberapa jenis penyu dapat hidup hingga 80 tahun atau lebih. Penyu dapat merasakan getaran dan memiliki penglihatan yang tajam. Mereka juga memiliki indera penciuman dan pendengaran yang baik, yang membantu mereka menemukan makanan dan berkomunikasi dengan sesama penyu. Beberapa jenis penyu dapat melakukan migrasi jarak jauh. Penyu hijau, misalnya, dapat melakukan perjalanan hingga ribuan kilometer setiap tahun untuk mencari tempat bertelur yang aman. Penyu adalah hewan yang bertelur dan induk betina biasanya mencari pantai yang aman untuk menetaskan telur mereka. Setelah menetas, anak penyu berenang ke laut dan harus melindungi diri dari predator yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Tahukah kamu, dalam beberapa budaya, penyu dianggap sebagai hewan suci dan dipercayai membawa keberuntungan atau keberhasilan dalam hidup. Di tempat-tempat tertentu, penyu dapat dijadikan sebagai simbol keberanian dan ketahanan. Penyu sangat bergantung pada lingkungan laut dan berperan penting dalam ekosistem laut. Mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk rumput laut, ubur-ubur, kepiting, ikan, dan spon. Selain itu, penyu juga dapat mempengaruhi ekosistem laut dengan membantu menyebar benih tumbuhan laut dan memakan invertebrata seperti spons dan koral yang dapat menjadi predator bagi ikan. Laba-laba, spider Laba-laba adalah hewan yang termasuk dalam kelas arah nida dan biasanya memiliki delapan kaki. Tubuh laba-laba dibagi menjadi dua bagian, yaitu cepala thorax dan abdomen. Mereka memiliki kelenjar bisa yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa atau untuk membela diri dari predator. Laba-laba juga memiliki jaring-jaring untuk menangkap mangsa yang terbuat dari benang tipis yang dihasilkan dari kelenjar sutra di tubuhnya. Ada ribuan spesies laba-laba di seluruh dunia dengan berbagai ukuran, warna, dan pola yang menarik. Meskipun beberapa spesies laba-laba berbisa dan berbahaya bagi manusia, sebagian besar spesies tidak berbahaya dan bahkan bermanfaat bagi lingkungan. Laba-laba memiliki kemampuan untuk memperbaiki jaring-jaringnya yang rusak dengan cara menyulap jaring yang rusak menjadi benang baru yang digunakan untuk memperbaiki jaring tersebut. Beberapa spesies laba-laba betina memiliki perilaku kawin yang sangat tidak biasa. Misalnya, ada spesies laba-laba yang memakan jantan setelah kawin, atau ada juga spesies yang melakukan adegan cinta yang sangat rumit dan intens. Laba-laba dapat merasakan getaran dan suara yang sangat lemah, bahkan sekecil gema getaran dari sayap serangga. Laba-laba juga memiliki kemampuan untuk bergerak sangat cepat. Beberapa spesies bahkan bisa berlari dengan kecepatan 1,5 meter per detik. Tahukah kamu, beberapa spesies laba-laba memiliki warna dan pola yang menarik. Bahkan ada yang terlihat seperti wajah manusia atau binatang lainnya sebagai bentuk pertahanan diri laba-laba. Laba-laba dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, dari padang pasir gurun hingga hutan tropis. Bahkan di daerah-daerah yang sangat terpencil seperti kutub utara dan selatan. Mayoritas laba-laba adalah karnivora dan memakan serangga dan serangga kecil lainnya, seperti lalat, nyamuk, belalang, dan kupu-kupu kecil. Beberapa spesies laba-laba yang lebih besar dapat memangsa burung kecil, tikus, katak, dan bahkan reptil kecil. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan geril. Penyu dan laba-laba, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.